Prof. Rindit sudah masuk? Ya. Sebentar, Prof. Bisa dites powerpoint-nya? Oke. Saya nyiapkan juga powerpoint-nya kalau begitu. Powerpoint-nya, saya yang screen share di tempat saya. Oke. Prof. Rindit sudah masuk? Ya. Sebentar, Prof. Ini PDF, Pak Nhatan, ya. Bisa dites powerpoint-nya? Oke. Saya nyiapkan juga powerpoint-nya. Powerpoint-nya, saya yang screen share di tempat saya. Ya. Prof. Rindit sudah masuk? Ya. Yang screen share? Ya, saya sendiri. Ini siapa yang bicara tadi? Ini, Pak Nhatan, ya. Saya coba dulu, ya. Oke. Bisa. Oke. Saya tutup lagi. Oke. Di stop share-nya. Ya, sebentar, sebentar. Untung tidak ada file macam-macam. Nanti ketahuan pasien COVID-nya. Sudah, sudah masuk folder itu. Jangan khawatir. Saya tutup dulu deh, saya. Dipindah saja, Pak Anton. Ini saya, Minggu. Oke. Sudah dipindah di saya. Oke. Baiklah. Di sini macam-macam. YouTube sudah live. Saya menunggu dari humas ini. Oke. Link YouTube sudah sudah share ke WAG P3FNI. Terima kasih, Mas Ari. Pak Renit, apa kabar? Bu Suwandari, ketemu lagi? Ya, ketemu lagi, Pak. Kemarin menanyakan COVID-nya, ya beginilah, Pak. Itu beneran ODP itu? Iya, saya ODP sekarang. Oh iya? Enggak, saya kan ngambil... Interaksi ya? Ya, interaksi. Benar. Pak Renit. Auditikan pekerjaan. Mudah-mudahan sehat, Bu. Ya. Ini kita lihat 14 hari ke depan. Enggak lah. Hari ini sudah belum ada videonya. Tadi sudah interaksi. Mungkin lagi siap-siap. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang, Pak Bernatal. Terima kasih, Pak Anton. Sudah berapa ya? 51 ya? Ini hari ini 460. Cepat-cepatan masuk. Tapi mungkin enggak akan segitu. Ini sudah lima pulang. Powerpoint saya sudah masuk belum ya? Sudah jelas, Prof. Sudah jelas. Prof Rinit, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Apa kabar, Prof? Baik, baik. Sehat selalu ya? Ya. Pak Bernatal, apa kabar? Baik, 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 Pak. Baik, baik. Gimana Palembang ini, Pak? Loh, Pak Adrian sebentar lagi masuk lagi link kita kebaki nanti jam. Makanya saya pamit duluan ini nanti. Ya, jam 3 waktu Samarinda. Oke lah. Ini untuk menghemat durasi. Jadi langsung aja Bu Swandari yang buka ya. Baik lah. Ya, enggak usah terlalu banyak. Iya, karena waktunya hanya 1 jam. Iya, 1 jam aja kan. Ya, betul. Pak Ali nambah 15 menit sudah masuk waktu asal. Mas Ardi, kalau mau buka online, ikut sini aja. Apa? Gimana? Mau buka puasa. 1 jam lebih cepat ya. Jadi ada channel online. Ya, ini yang repot ini. Nanti saurnya ikut Bogor. Yang kasihan Pak Renit, kelamaan ya. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Tehrindrin. Dari ini, gitu. Darsana Linda. Iya, yang dulu ketemu di Corenda. Oh, iya, iya, iya. Waalaikumsalam. Nggak ikut ya teririn ya? Nggak ikut teririnnya? Ini, Bu. Apa, ikut dengerin lah. Ini kebetulan. Nggak ikut. Siapa tahu, tidak ada di samping. Ada di samping. Ada, ada. Mas Ardi lagi ngantor itu. Takutnya lagi ngantor, gitu. Masing-masing kantor. Virtual, virtual. Dan sekarang. Turun dikit banyak makanan itu. Nah, itu dia. Takutnya satu di dapur, satu di dapur. Satu di dapur, satu di dapur. Modus namanya. Saya off video, ya. Karena jaga stabilitasnya. Oke. Pak Rindit, ini slide-nya kok ada. Ini memang sengaja begitu, ya? Hah? Kok ada kayak putih-putih ini apanya? Oh, iya, pinggirnya. Oh, pinggirnya. Kayak ada garis-garis, ya? Oh, iya. Ada memang itu polanya. Pola style, Bensi. Ya. Divariasi, Pak Ardi. Ini dua menit lagi. Oke, siap-siap. Siap-siap dulu, ya, nanti, ya? Provendid dulu. Oke. Yang pertama dulu. Dokter Nathan, stand-by. Dokter Nathan, stand-by, dok. Ya, stand-by, stand-by. Baik, terima kasih. Ini ada Ibu Tinta Aven-nya. Tanti saya matikan video, ya. Oke, dokter Nathan. Ini dari Bogor. Dari Nusa Tenggara tadi ada. Dari Bangkok juga gabung. Ini ada Ibu Khotnida. ada Ibu Heni. Ada Prof Gina. Peserta berapa, Pak? Sudah 76. Oke. Yang di sini. Yang daftar? 460. Unlimited capacity, ya? 300, loh. Hah? 300. Kapasitasnya? Iya. Ini yang YouTube sudah mulai naik juga, nih? Ayo, pasang. Pasang status di WA-nya. Link YouTube dipasang status di WA. Ayo. Tunggu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Busuan kita mulai 14.05. Oke, 3 menit lagi. Ini sudah mau menyentuh 100 orang. Tunggu 5 menit. Dari Humbas Unmul. Ada? Dari Humbas Unmul. Saat presentasi saya off videonya ya Pak ya. Siap Prof. Dari Humbas Unmul. Ini saya tanya supaya bisa di-set. Kohos. T笑ah. TBlack Jerny Otun. T वाओ. T Terima kasih. Kita mulai sehabis video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, yakin dan percaya dengan doa di bulan kemenangan ini, insyaAllah virus corona akan berakhir. Setiap manusia tidak berhubung dari kehilafan dan kesalahan. Menilai pelan suci Ramadan 1441 hijriah, saat jemani tak boleh berjalan, dan bila raga tak sempat bersuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan memohon semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua Amin Mari kita bekerja, belajar Dan beribadah di rumah saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bu Sundari Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang seluruh partisipan dalam webinar forum akademik RP2M Universitas Malawarman Untuk seri keempat pada hari ini Jumat 8 Mei 2020 Yang akan berlangsung dalam waktu satu jam ke depan Mulai jam 2 waktu Indonesia bagian Barat Sekali lagi selamat datang kepada seluruh partisipan Yang kami lihat tidak hanya berasal dari Samanindah Kalimantan Timur Namun juga dari berbagai penjuri Indonesia Kalau kita saat ini Sekali lagi terima kasih Pada kesempatan siang hari ini Akan ada dua narasumber yang akan berbicara Yang pertama adalah Prof. Dr. Rindit Pambayun Beliau adalah Guru Besar Ilmu Pangan dari Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan Yang akan membawakan sebuah topik menarik pada siang hari ini Yaitu memperkuat imunitas tubuh selama masa pandemi COVID-19 Dengan pangan fungsional dan antiracetikal Kemudian ada pembicara kedua Yaitu dari Dr. Natanya Tandi Rogang Beliau adalah Ketua Satgas COVID-19 UNWIL Sekaligus juga sebagai Ketua Ikatan Duta Indonesia Wilayah Kalimantan Timur Yang akan membawakan sebuah topik mengenai peran Satgas COVID-19 Dalam pencegahan wabah COVID-19 Tidak berpanjang waktu Mengingat waktu sudah berjalan demikian cepat Pernahkan saya Dr. Sondari Paramita Saat ini sebagai Ketua Pusat Ungunan Itek Perguruan Tinggi Oktal Di Ungu Sengwarman LP2M Unmul Yang akan menjadi moderator Anda pada kesempatan siang hari ini Untuk meskidat waktu Prof. Rindit Apa sudah bisa dimulai presentasinya Prof? Waktu dan tepat kalian persilahkan Prof Terima kasih telah menonton! Prof ini Slide bisa dilihat ya Slide sudah bisa dilihat Slide-nya sebentar belum seperti ini Slide-nya bisa di-share ulang Sudah bisa belum? Di-eskid dulu Terus di-share screen lagi Tara Belum masuk ya Belum ada Pak Belum ya Belum Pak Sambil menunggu saya akan bacakan sedikit tentang biodata Prof. Rindit Prof. Rindit adalah guru besar ilmu pangan Dari Fakultas Pertanian Universitas Rijaya Dan beliau juga merupakan bewan pembina dari P3FNI P3FNI adalah persatuan penggiat pangan fungsional dan antrasetikal Indonesia Yang memang kebetulan memang sangat sesuai dengan topik pada siang hari ini Yang membahas pangan fungsional dan antrasetikal Apalagi dikatakan dengan pandemi COVID-19 yang sudah Yang sedang berjalan hingga saat ini Yang dipediksi mungkin masih dalam beberapa bulan lagi Masa berakhirnya Kita tahu ada beberapa Vitamin Bahan-bahan yang punya peran penting Untuk mencegah terjadinya COVID-19 Beberapa vitamin yang terkenal sebagai Vitamin C itu Juga dipakai di dunia kedokteran Untuk penanganan Pasien-pasien dengan COVID-19 Dan tidak lupa juga beberapa vitamin lain yang juga dipakai Untuk pencegahan COVID-19 Dan tidak hanya dari vitamin Beberapa sumber mineral juga dipakai untuk pencegahan dari COVID-19 Dari zinc, selenium, dan beberapa trace mineral lainnya Silakan Prof Lindit sudah mulai terlihat slide-nya Kami persilakan Prof Masih di-mute, Prof Oke Oke Yap Sudah kedengaran Bisa dibaca Bisa dibaca Oke Saya mulai ya Silakan Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya akan menyampaikan Topik yang menarik sekali Yang diberikan kepada saya Yaitu memperkuat imunitas tubuh Selama masa pandemi COVID-19 Dengan pangan fungsional Dan nutraceutical Kita tahu bahwa sistem pertahanan tubuh itu sebenarnya ada tiga poin yaitu beririsikal Kita punya kulit Punya apa itu kulit mukosa yang utuh dan punya kimia semelambung Kita tahu bahwa setiap benda yang masuk di dalam saluran pencernaan akan melalui suatu darah yang sangat ekstrim Dengan pH sekitar dua Jadi sebenarnya itu pertahanan yang luar biasa Dan kalau ada virus ataupun mikroorganisme patokin lain Di sini akan tereradikasi Tapi ada juga yang lolos Karena bisa berada di mungkin sistem berlindung di sistem granula yang sudah dihancurkan Kemudian ada respon imun alami dan respon imun adaptif Ini saya tidak akan membahas sepanjang Kemudian regulasi sistem pertahanan tubuh Ini antara lain yang perlu kita ketahui bahwa Sistem imun meningkat saat tidur dan istirahat Dan melemah saat stres Oleh sebab itu sangat penting bahwa pada saat kita lockdown atau stay home Usahakan kita cukup tidur dan juga cukup istirahat Sehingga imun kita meningkat Yang kedua, nah ini sesuai dengan topik kita hari ini Yaitu diet terutama functional food Yang dapat mempengaruhi sistem imun Terutama adalah semua buku, semua sumber menyatakan Tidak ragu-ragu lagi Buah segar dan sayuran Jadi mudah sekali sebenarnya Tapi nanti apa reasonable secara saintifiknya Kita akan kemukakan Kemudian juga makanan yang kaya tentang omega-3 Terutama lemak Yang esensial Terutama dari minyak ikan Dan minyak nabati tertentu Yang dapat memelihara sistem imun tubuh Kemudian asupan nutrisi juga mempengaruhi Terutama pada janin ini ya Ini hubungannya juga nanti dengan stunting Tapi tidak dibahas di sini Kemudian beberapa tanaman herbal Mengenangnya judulnya Pangan fungsional dan netrasitikal ini penting sekali Seperti bawang putih Ini juga bahan pangan Tapi sebagai kondimen Atau sebagai bumbu Kemudian ada juga jamur sitik Kemudian elberi Kelompok peri-peri ini sangat-sangat luar biasa Kita tahu bahwa Functional foods Di dalam suatu sistem pangan Itu yang meliputi Nutrisi Ditambah dengan Beberapa vitokimia Terutama flavonoid Ini ada juga yang golongan alkohol Dan terpenoid Karena ini merupakan Apa itu Komponen yang ada di dalam pangan Jadi pada hari ini Kita akan membahas Ini semua Kalau definisinya Saya kira sudah Tidak diperlu lagi Tapi yang penting sekali Harus digaris bawahi Di sini adalah Bahwa functional food Improved state of health And risk Decrease risk of diseases Yang paling utama Harus digaris bawahi Adalah Must be Remain food Jadi Pangan fungsional Harus dalam bentuk pangan Sedangkan Nutraceutical Nanti Lain lagi Bukan dalam bentuk Pil Atau kapsul Yang diekstrak Dari Suatu Komoditi Tapi harus dalam Bentuk Sehingga Kita bisa Memapping Nutraceutical Itu sebenarnya Menurut Pandey 2010 Itu Penyebutan Antara gabungan Nutrition And Pharmaceutical Jadi Lahirlah Biositical Atau Nutrasitical Ini Di definisinya Hampir Mirip Tapi beda Hampir mirip Dengan Pangan fungsional Tapi Stressnya beda Contohnya Ini Contoh Pangan fungsional Dan Nutraceutical Kita ambil Buah Apel Buah Apel Ini Kalau kita Makan Ini Menyehatkan Karena Ada Di dalamnya Senyawa Quare Setting Suatu Pangan fungsional Disebut Dia Pangan fungsional Karena Memiliki Suatu Bio Active Compound Atau Iconnya Ada Icon Yang Komponen Bioaktif Disini Adalah Quare Setting Jadi Kalau kita Makan Apple Berarti Kita Makan Quare Setting Nah Tetapi Untuk Tujuan Tertentu Konsentrasinya Tentu Tidak Setinggi Yang kita Harapkan Maka Ada Juga Yang 2x 8GB Lagi Nah Kalau Di Extract Inilah Nanti Menjadi Suatu Senyawa Yang Termasuk Dalam Kelompok Nutra Cetical Kemudian Kita Beri contoh Lagi Bukan Hanya Pangan Tapi Komponen Atau Bumbu Atau Rempah Juga Bisa Dikategorikan Sebagai Pangan Funksional Contohnya Adalah Jinten Hitam Jinten Hitam Ini Banyak Digunakan Sebagai Bumbu Bisa Digunakan Sebagai Pengganti Lada Kalau Di Negaranya Tidak Ada Lada Untuk Memasak Suatu Produk Masakan Seperti Lada Hitam Dan Lain Sebagainya Sehingga Kalau Kita Tambahkan Di Dalam Suatu Masakan Berarti Masakan Atau Makanan Itu Menjadi Pangan Fungsional Tapi Kalau Kita Ekstrak Misalnya Menjadi Suatu Produk Habatus Soda Ini Adalah Suatu Nutrasytical Dan Dua-duanya Mempunyai Label Bahwa Dia Mengandung Suatu Senyawa Pinon Yang Mempunyai Sifat Imunomodular Dan Ini Habatus Soda Kalau Kita Maaf Sebagai Orang Islam Lagi Puasa Lagi Ini Bahwa Di Dalamnya Sangat Bermanfaat Sampai Ada Suatu Hadis Yang Sohih Sesungguhnya Pada Habatus Soda Terdapat Obat Untuk Segala Macam Penyakit Kecuali Kematian Nah Ini Menarik Sekali Dan Kita Harus Yakin Bahwa Ini Ada Aspek Karena Ini Adalah Hadis Hai Lantas Kenapa Sampai Segitunya Ini Minas Sam Ini Adalah Kecuali Dari Kematian Karena Di Dalamnya Kalau Kita Analisis Banyak Sekali Komponen Yang Tidak Lain Terutama Adalah Kuinon Nah Kuinon Ada Empat Di Dalam Habatus Soda Ini Menurut Ventagra Caklam Ini Dari Penelitian 2010 Yaitu Timokuinon Timohidroquinon Timol Dan Timokuinon Semua Adalah Antioxidan Dan Senyawa Pendampingnya Yang Bukan Dominan Juga Antioxidan Ini adalah Komponennya Dan Sifat Antioxidatifnya Tinggi Dan Pada Prinsipnya Kalau Kita Kaji Dari Kasus Ini Pangan Funksional Yang Paling Diandalkan Menurut Sahidi Juga Profesor Sahidi Itu Adalah Pangan Funksional Yang Mengandung Antioxidan Nah Lantas Bagaimana Peran Pangan Funksional Di dalam Meningkatkan Imun Harus Lewat Suatu Proses Yang Kami Sebutkan Ini Saya sebutkan Sebagai Let me Tanpa Let me Tidak ada Manfaatnya Sama Sekali Apa Maksudnya Ini Adalah Suatu Makanan Yang Melalui Jalur Digestive Tract Atau Saluran Pencernaan Let me Maksudnya Yang pertama Adalah Liberation Absorption Distribution Metabolism And Extraction Jadi Suatu Makanan Mengandung Pangan Fungsional Tapi Tidak Bisa Dibebaskan Saat Dikonsumsi Percuma Juga Sudah Dibebaskan Tidak Bisa Diserap Karena Diikat Oleh Suatu Senyawa Lain Nanti Ada Contohnya Juga Tidak Bisa Dimanfaatkan Dalam Apa Itu Sampai Tingkat Seluler Kemudian Distribution Diedarkan Keseluruh Bagian Tubuh Dan Di Metabolisme Baru Ada Manfaatnya Dan Pasti Karena Metabolisme Pasti Ada Metabolit Dan Itu Asus Diexkrisifkan Inilah Let me Menjadi Kunci Dari Fungsi Pangan Fungsional Khususnya Topik Kali Ini Adalah Untuk Meningkatkan Imun Ini Adalah Mapping Saya Kira Nanti Tidak Begitu Peran Pangan Fungsional Dalam Penjagaan Infeksi Mikroorganisme Saya Kategorikan Ini Menurut Sahidi Juga 2011 Sedoreseptor Jadi Pangan Fungsional Yang Dikonsumsi Lewat Pencernaan Itu Bukan Lewat Injeksi Berfungsi Sebagai Sedoreseptor Di Tingkat Mukosa Saluran Pencernaan Jadi Usus Halus Jadi Dia Seolah Menjadi Kompetitor Suatu Pijakan Dari Mungkin Benda Asing Termasuk Virus Mikrobia Atau Yang Lain Kemudian Yang Kedua Meningkatkan Sistem Imun Di Tingkat Seluler Via Lethmi Nah Ini Adalah Contoh Yang Kasus Pertama Tadi Ini Saya Ambil Dari Buku Sahidi 2008 Many Microrganism Atau Microbial Toxin Atau Virus Dan Virus Sebelum Dia Menginfeksi Dia Harus Mengikat Atau Harus Meletakkan Gaginya Kepada Sel Membrans Disini Adalah Mukosa Sel Mukosa Dan Pijakannya Adalah Senyawa Sphingolipids Ini Hampir Semuanya Virus Bakteri Mikroorganisme Selain Memijak Kalau Ada Pijakan Sphingolipids Di Mukosa Maka Dia Akan Mudah Masuk Kesana Dan Kalau Kita Umpan Dengan Sphingolipids Dari Makanan Ini Contohnya Kalau Ada Virus Masuk Atau Bakteri Masuk Dia Akan Ada Dua Alternatif Yang Harus Diambil Mukosa Atau Makanan Kalau Dia Ngambil Kemakanan Maka Terjadi Binding Dengan Makanan Atau Dengan Sphingolipid Yang Di Dalam Makanan Maka Dia Tidak Apa Itu Mengganggu Mukosa Lagi Ini Salah Satunya Yang Tadi Kita Kemukakan Ini Juga Presentation Jadi Sebetulnya Pangan Fungsional Kalau Kita Pelajari Secara Detil Intinya Adalah Sebagai Yang Paling Utama Sifat Antioksidannya Oleh Sebab Itu Banyak Sekali Peneliti Pangan Fungsional Yang Paling Utama Disasar Adalah Atau Dituju Adalah Antioksidannya Tapi Jangan Salah Antioksidan Tinggi Di tingkat Pangan Belum Tentu Bermanfaat Kalau Tidak Lewat Let Me Nah Itu Yang Paling Penting Kenapa Antioksidan Antioksidan Play An Important Rule Memegang Peran Yang Sangat Penting Di Dalam Stimulate Imun Sistem Nah Ini Jadi Kunci Apa Antioksidan Contohnya Disini Adalah Flavonoid Tanin Pektin Dan Banyak Sekali Kita Turunan Ini Banyak Sekali Nah Apa Fungsinya Antioksidan Dia Seolah-olah Mengorbankan Diri Ini Kalau Kamu Mengganggu Mengoksidasi Ini Langkahi Dulu Mayat Saya Itulah Antioksidan Artinya Dia Memperisaikan Diri Melindungi Yang Kemungkinan Jadi Sasaran Lebih Utama Antioksidan Nah Sumber Pangan Fungsional Itu Apa Nah Di sekitar Kita Banyak Sekali Kalau Kita Pelajari Dan Kita Klasterkan Maka Pangan Fungsional Adalah Meliputi Pangan Segar Dari Hasil Pertanian Yang Kedua Makanan Fermentasi Terutama Yang Indigen Kemudian Makanan Lain Tapi Under Good Process Ini Kalau Tidak Diperhatikan Prosesnya Tidak Berfungsi Juga Sebagai Pangan Fungsional Nanti Kita Kasih Contohnya Ini Contohnya Tadi Bahwa Yang Golongan Pertama Adalah Pangan Segar Dari Hasil Pertanian Ada Serealia Ini Pangan Ada Mimpian Kacang Kacangan Sayuran Buah Buahan Daging Juga Bisa Telor Susu Minyak Nah Ini Tapi Yang Baling Utama Diperhatikan Ini Adalah Selain Nanti Sayur Dan Buah Proses Yang Harus Kita Perhatikan Kita Lihat Salah Satu Contoh Tadi Disebut Serealia Atau Padi Padian Notabenya Adalah Padi Subhanallah Di dalam Padi Luar Biasa Sekali Ternyata Padi Mengandung Komponen Antioxidan Dan Vito Kemistri Atau Vito Chemicals Dimana Dia Letaknya Sang Triskan Karena Apa Di Lapisan Aleuron Lapisan Aleuron Adalah Lapisan Kalau Kita Ambil Merupakan Bekatul Dan Kalau Di Brown Rice Inilah Yang Menyebabkan Beras Disebut Brown Rice Tapi Di Kita Kita Memilih Dihilangkan Tapi Kalau Kita Sadari Bahwa Antioxidan Ini Penting Sekali Mestinya Prosesnya Harus Diperhatikan Jadi Ada Di Lembaga Dan Ada Di Aleuron Yang Kalau Kita Proses Terutama Membebaskan Beras Dari Padi Ini Biasanya Tidak Diperhatikan Dan Hilang Sehingga Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Cara Teknologi Mempertahankannya Bagian Yang Sangat Penting Ini Saya Tertarik Ini Penelitian Pak Ardi Pak Ardiansah Dia Meneliti Tentang Penolik Kempon Di Dalam Bekatul Dari Beras Putih Dan Ini Ada Data Dari Beras Fangi Atau Aromatic Rice Dan Ada Data Penolik Kempon Dari Beras Merah Dan Beras Hitam Kalau Kita Perhatikan Di Byproduct Yang Merupakan Bekatul Ini Aja Tinggi Sekali Mestinya Di Beras Nya Juga Represi Sentatif Begini Karena Ngolahnya Hampir Sama Artinya Disini Adalah Bahwa Beras Hitam Dan Beras Merah Ini Merupakan Beras Yang Cocok Untuk Menu Selama Pandemi Ditinjau Dari Komponen Apa Itu Penoliknya Dan Beras Fangi Nah Ini Yang Keliru Beras Fangi Redah Sekali Di Bekatul Juga Rendah Di Beras Yang Kita Makan Adalah Gorongan Beras Putih Maaf Putih Disini Saya Tidak Membahas Putih Karena Disoso Atau Putih Karena Digiling Tidak Tapi Ini Komponen Yang Memang Beras Kemudian Saya Lari Ke Umbimbian Banyak Sekali Umbimbian Semuanya Ubi Kayu Ubi Jalar Merah Ubi Jalar Rungu Semua Tapi Saya Tertarik Gadung Kenapa Saya Terkejut Saya Pernah Menulis Buku Ini Dan Meneliti Ini Bahwa Gadung Ada Suatu Senyawa Dios Korin Dan Dios Genin Yang Terus Dibuang Karena Ini Adalah Sebagai Prekursor Racun Tapi Mengejutkan Beberapa Publikasi Terakhir Dios Genin Dan Dios Korin Ini Adalah Sebagai Fitopinia Yang Berfungsi Sebagai Antioksiden Dan Bermanfaat Bagi Kesehatan Asal Selama Proses Dia Tidak Dikonversi Karena Dia Adalah Prekursor Tidak Dikonversi Menjadi Toksikan Jadi Pengendalian Proses Penting Sekali Di Sini Dan Teknologi Sangat Penting Sekali Mempertahankan Bagaimana Dios Korin Sebagai Dios Korin Bukan Dios Korin Yang Berubah Menjadi Suatu Toksikan Seperti Halnya Di Ubi Kayu Ternyata Di Dalam Ubi Kayu Ada Suatu Senyawa Yang Namanya Lot Australin Dan Linamarine Itu Adalah Prekursor Racun Dan Kalau Dibiarkan Di Dalam Proses Pasti Terbentuk Menjadi HCN Tapi Kalau Kita Bisa Mempertahankannya Sebagai Linamarine Dan Lot Australin Ini Sebagai Functional Substance Yang Label Bawa Ubi Kayu Sebagai Pangan Function Ini Adalah Dios Korin Dan Dios Genin Saya Tidak Akan Membahas Kemudian Kacang-kacangan Hampir Semua Kacang-kacangan Lebih Usus Lagi Ini Kacang Yang Agak Mahal Adalah Almond Kemarin Saya Beli Satu Kilo Harganya Rp220.000 Karena Apa Ini Imuno Anti Human Imunodifisensi Jadi Kalau Kita Makan Almond Ngemil Almond Tapi Sekilo Agak Mahal Rp220.000 Saya Beli Seper empat Kemarin Ini Masih Banyak Dan Kita Insya Allah Memasukkan Suatu Substance Yang Bisa Meningkatkan Apa Imun Teguh Kita Juga Di dalam Walnuts Ini Banyak Penelitian Sebagai Antivirus Kemudian Buah-buahan Ini Hampir Semua Golongan Beri Luar Biasa Di dalam Meningkatkan Sistem Imun Baik Itu Adalah Blueberry Elberry Atau Rotberry Dan Semua Selain Dimakan Segar Ada Suatu Apa itu Ekstraknya Bisa Dibeli Walaupun Di tempat Kita Tidak Ada Buahnya Kita Bisa Beli Misalnya Ekstrak Blueberry Ekstrak Redberry Dan Ekstrak Elberry Nah Di Kita Sendiri Banyak Sekali Hampir Semua Buah Kita Kayak Sekali Senyawa Senyawa Yang bersifat Sebagian Oksidan Dan Tentunya Vitamin Vitamin Tertentu Yang Paling Utama Misalnya Buah Pace Atau Ini Disebut Buah Noni Buah Noni Kalau Di tempat Daerah Banyumas Ini Dipakai Untuk Bikin Rujak Kemudian Dimakan Dan Orang Sana Sehat Sehat Semua Dan Yang Paling Utama Senyawanya Demikian Juga Nanas Mengandung Bromelin Yang Manfaatnya Luar Biasa Kemudian Juga Magus Ini Tapi Nanas Bagaimana Cara Mengkonsumsinya Ternyata Di Bonggol Ini Kayak Bromelin Jadi Jangan Dibuang Biasanya Empulurnya Dibuang Kemudian Diris Yang Bagus Makan Nanas Adalah Seperti Nah Buah-buahan Tidak Bahas Sekarang Masalah Produk Hewani Ada Daging Nah Daging Apakah Bisa Menjadi Pangan Funksional Tentunya Tergantung Prosesnya Ini Beberapa Di Seminar Saya Kemukakan Tapi Karena Ini Penting Di Pangan Funksional Daging Kalau Diproses Melalui Proses Petisisasi Ini Andal Pembentukan Atau Pembuatan Petis Ini Penelitian Kawan Saya Diundip Mengandung Karnosin Yang Tinggi Dan Karnosin Adalah Suatu Antioxidan Jadi Tergantung Cara Prosesnya Daging Daging Ini Bisa Dimanfaatkan Pagi Pangan Funksional Di Ayam Terutama Bagian Dadanya Jadi Kalau Beli Digentaki Misalnya Ditanya Mau Sayap Paha Atau Dada Pilih Dada Aja Kenapa Karena Karnosin Yang Tinggi Juga Karnosin Yang Tadi Di Dalam Makanan Fermentasi Kemudian Ikan Tidak Diragukan Lagi Karena Nutris Tikel Apa Itu Minyak Ikan Omega 3 Ini Omega 3 Acid Terutama Asam Lemak Mengandung Senyawa Omega 3 Dan Ini Adalah Mempertahankan Auto Immun Disorder Memindari Auto Immun Disorder Kemudian Ada Makanan Fermentasi Dari Kedelai Sebenarnya Kedelainnya Pangan Funksional Tapi Ada Catatan Kalau Kedelai Dijadikan Pangan Funksional Dikonsumsi Dalam Bentuk Segar Di Sana Ada Pitat Yang Antri Anti Nutrisi Tapi Kalau Difermentasi Menjadi Menjadi Suatu Produk Pangan Funksional Yang Sangat Excellent Waktu FC Saya Kemukakan Ada Lima Distinctive Advantage Di Dalam Produk Tempe Terutama Dalam Makanan Ini Sebagai Pangan Funksional Yang Luar Biasa Kenapa Di Dalamnya Minyaknya Ada Omega 3 Kemudian Isoflavon Isoflavon Paling Menjadi Ikon Tempe Ini Juga Mungkin Susu Kedelai Tapi Pitat Harus Dicek Karena Tidak Mengalami Fermentasi Dengan Proses Fermentasi Pitat Fospor Dia Ambil Oleh Mikroorganisme Untuk Proses Metabolisme Sehingga Pitat Turun Dan Isoflavon Meskipun Sudah Di Dalam Kedelai Di Proses Fermentasi Menaikan Isoflavon Dan Vitamin Vitaminnya Juga Meningkat Suatu Kenyataan Bahwa Ini Data Lifespan Projection According to Provinsi Indonesia Tahun 2010 Sampai 2035 Bahwa Provinsi Jogja Lifespan Paling Tinggi Dibanding Yang Lain Kenapa Karena Tidak Tiada Hari Makan Tempe Ini Dari Ilmu Pangan Di Dalam Tempe Adalah Suatu Makanan Yang Very Excellent Jadi Tempe Menjadi Menu Dunia Kenapa Sangat Excellent Terutama Adalah Ikon Isoflavon Dan Antioxidan Yang Lain Dan Beberapa Kelebihan Yang Lain Ini Adalah Data Berdasarkan BPS Tapi Yang Mengejutkan Sekali Kalau Kita Hubungkan Dengan Kondisi Sekarang Bahwa Orang Jogja Mau Tidak Mau Diakui Atau Tidak Ini Adalah Data Sampai Kemarin Terasa Virus Di Antara Empat Provinsi Di Jawa Paling Rendah Yaitu 190 Saat Tidak Apa Itu Mengklaim Bahwa Ini Karena Tempe Tapi Paling Tidak Ini Menarik Sekali Untuk Kaji Bahwa Di Jogja Tidak Hari Tanpa Tempe Berarti Tidak Hari Tanpa Isoflavon Berarti Tidak Hari Tanpa Makanan Tradisional Berarti Tidak Hari Tanpa Memperkuat Sistem Imun Kemudian Ini Dari Sitake Contoh Menarik Sekali Ada Lentinan Ini Meningkatkan Immunomodulatory Sitake Berarti Dia Meningkatkan Sistem Imun Kita Dan Jamur Ini Banyak Sekali Bisa Kita Konsumsi Di 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 Peroleh Di Supermarket Sudah Ditingkat Kemudian Ada Functional Pitokimia Yaitu Adalah Teh Kita Tahu Bahwa Di Dalam Teh Ada Flavonoid Terutama Adalah Katekin Katekin Di Dalam Teh Itu Tergantung Jenis Teh Jenis Teh Tergantung Cara Prosesnya Cara Proses Mempengaruhi Kandungan Katekin Yang Ada Di Dalamnya Ada Kalau kita Mapping Empat Teh Tapi Di Masyarakat Tiga Teh Karena White tea Akan Jarang Sekali Kecuali Negara Tertentu Yang Memproduksi Karena Ini Dibuat Dari Bahan Yang Belum Mekah Yaitu Kucuk Peko Kemudian Green tea Ini Katekinnya Tinggi Sekali Terutama Adalah Epidolog Katekin Galat Kemudian Olong tea Dan Black tea Nah Sistem Imun Tetapi Kadang Kita Penting Sekali Mengkombinasikan Pangan Funksional Minum Teh Kalau Ditambur Susu Ini Adalah Sangat Ilmiah Ada Beberapa Penelitian Percuma Kenapa Katekinnya Diikat oleh Protein Yang Ada Di Dalam Susu Karena Diikat Sifat Fungsionalitas Masing-masing Hilang Katekin Yang Mestinya Menjadi Apa Itu Komponen Fungsional Di Dalam Teh Diikat Oleh Kasein Dari Susu Berikatan Membentuk Suatu Kompleks Sehingga Sifat Apa Itu Fungsionalitas Hilang Ini Adalah Model Pengikatannya Dan Disinilah Bahwa Let me Sudah Ter Apa Itu Ganggu Kenapa Susah Deliberation Dan Nanti Absorptionnya Juga Susah Dan Tidak Bisa Dimanfaatkan Untuk Apa Itu Sampai Ketingkat Seluler Kemudian Ada Contoh Jadi Di Dalam Kombinasi Boleh Dikombinasi Tapi Tentu Apa Itu Sesuai Dengan Karakter Masing-masing Dan Disinilah Teknologi Berbicara Penting Sekali Jadi Teknologi Akan Memberikan Suatu Langkah Bagaimana Bagaimana Justru Tidak Meniadakan Sifat Dari Masing-masing Yang Baik Dari Masing-masing Komponen Kalau Kita Mencampur Tapi Justru Dia Meningkatkan Kita Dapat Mempunyi Contoh Yang Bagus Kombinasi Bangan Funksional Ini Disini Adalah Pada Saat Rasulullah Mengkonsumsi Kurma Beliau Selalu Mengkonsumsi Buah Lain Yang Bisa Memberikan Efek Positif Yaitu Semangkah Dan Ini Ada Hadisnya Hadisnya Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Makan Semangkah Dengan Kurma Terotap Inilah Kalau Menurut Keterangan Itu Kalau Kurma Sifatnya Panas Kenapa Ini Adalah Glukosa Glukosa Dan Apa Itu Simple Sugar Yang Siap Dicerna Menjadi Energi Dan Energi Panas Kalau Kita Mengkonsumsi Tidak Terkontrol Itu Bisa Over Glukosa Sehingga Ada Lonjakan Gula Darah Dan Dengan Mencampur Semangga Maka Konsentrasinya Bisa Diturunkan Karena Menle Adalah Selain Ada Karotin Air Ini Jadi Jadi Sehat Jadi Kalau Kita Pelajari Itu Maka Selama Pandemi COVID-19 Menupangan Fungsional Menjadi Penting Bagi Kita Pengetahuan Tentang Itu Menjadi Penting Dan Cara Menyajikan Juga Penting Memilihnya Penting Juga Salah Satu Contoh Adalah Ini Kita Minum Susu Tempe Ada Ayam Bagian Dada Kemudian Kalau tidak Sayur Bening Ada Sub Ikan Atau Nanti 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 Variasi Dan Ada Buah Atau Ini Tadi Yang Hasil Pening Pak Arti Bahwa Beras Merah Ini Sangat Bagus Sekali Kemudian Kita Dampingi Selalu Setiap Hari Minimal Dua Kapsul Habatul Saudah Kita Konsumsi Juga Sesendok Madu Ini Penting Sekali Untuk Meningkatkan Sistem Imun Kita Kenapa Ada Dua Tambahan Penting Yaitu Madu Dan Habatul Saudah Ini Panggung Sional Dari Al-Quran Dan Hatis Penting Pada Saat Pandemi COVID-19 Dari Al-Quran Kita Tahu Bahwa Ini Di Dalam Surat Anah 16 Surat Anah Itu 16 69 Maaf Yang Beragama Islam Ini Penting Sekali Yang Artinya Ini Dari Perut Lebah Akan Keluar Minuman Atau Madu Yang Bermacam Macam Mernanya Di Dalamnya Terdapat Obat Yang Menyembuhkan Bagi Manusia Ini Adalah Al-Quran Dan Al-Quran Harus Kita Imani Hanya Pengertuan Kita Mengungkap Tata Paibatnya Madu Itu Melalui Suatu Penelitian Ini Adalah Al-Quran Hubungannya Dengan Pangan Fungsional Kenapa Madu Merupakan Pangan Fungsional Karena Kalau Kita Konsumsi Menyembuhkan Berbagai Penyakit Alias Menyehatkan Kita Al-Quran Dari Dari Al-Hadis Nutrasetical Sesungguhnya Pada Abu Tersaudah Terdapat Obat Untuk Segala Macam Penyakit Kecuali Kematian Ini Adalah Hadis Sahih Riwayat Bukhari Dan Muslim Ini Bisa Dicari Hadisnya Dan Kita Tibun Nabawi Ini Adalah Pengobatan Ala Nabi Yang Selalu Salah Satunya Menggunakan Menyarankan Minum Madu Dan Long Long Time Ago Hippocrates Juga Membuat Suatu Pernyataan Bahwa Light Food Bitae Medicine And Medicine Bitae Food Ini Artinya Makananmu Adalah Obatmu Dan Sembukan Penyakitmu Dengan Makanan Kesimpulannya Makan Funksional Terbukti Memiliki Kemampuan Mencegah Berbagai Infeksi Patokin Dan Meningkatkan Sistem Imun Di Dalam Tubuh Manusia Yang Kedua Pedegan Dapat Melalui Mekanisme Reseptor Yang Tadi Seperti Adanya Senyawa Spicmolipid Kemudian Peningkatan Sistem Imun Karena Senyawa Bioaktif Dalam Fungsional Dan Prinsipnya Bersifat Sebagai Antioxidan Proses Pengolahan Dan Kombinasi Saat Konsumsi Ini penting Sekali Aspek Teknologinya Dapat Menurunkan Atau Meningkatkan Kasih Fungsional Sakira Itu Dari Referensinya Banyak Sekali Bisa Dipelajari Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Suandari Kayaknya Bu Suandari Terputus Ini jaringan Sebentar Bu Suandari Oh Koneksinya Bu Suandari Lagi terputus Jadi mungkin Saya ambil Ali dulu Untuk Memanfaatkan Waktu Kita lanjut Dengan Pembicara Kedua Pak Dokter Dokter Nathaniel Tandi Rogang Dari Ketua IDI Kaltim Dan juga Ketua Satgas COVID-Unmul Saya Akan Coba Share Di Beliau Pak Nathan Ya Siap Pak Baik Pak Sudah Gabung Kembali Silahkan Bu Suandari Oke Terima kasih Mohon maaf Tadi Korresi terputus Kembali Masalah jaringan Terima kasih Prof. Lid Atas presentasinya Tangan fungsional Ini ada beberapa Pertanyaan Yang masuk Nanti Akan kita Masukkan Pada sesi Setelah Presentasi Dari Nars Nomor kedua Untuk Berikutnya Untuk Dr. Natania Tandi Rogang Waktu dan Tangan Persilahkan Untuk Menjaga Menesat COVID-19 Silahkan Baik Terima kasih Bu Suandari Untuk Sempatannya Bapak Ibu Guru Besar Para Senior Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Salam Sejahtera Untuk Kita Semuanya Alhamdulillah Kita Semuanya Diberi Kesahatan Yang Baik Dalam Situasi Yang Sangat Tidak Menentu Saat Ini Semuanya Berkat Lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Semuanya Itu Patut Kita Syukuri Karena Bersyukur Bagian Untuk Meningkatkan Sistem Imunitas Kalau Tidak Salah Ya Prop Ya Kami Menyampaikan Beberapa Hal Terkait Satgas COVID-19 Unmul Lanjut Bu Sondari Oke Hanya sekadar Untuk memberi Gambaran Lagi Kepada Kita Walaupun Data Ini Seti-hari Kita Sudah Lihat Dan Selalu Kita Tunggu Setiap Hari Ketiga Juru Bicara Menyampaikan Hasil Meningkatkan Kita Lihat Bahwa Tren Kenaikan Pada saat ini Mulai Menurun Dan Cenderung Sudah Mulai Mendatar Walaupun Pada Dua Hari Terakhir Ini Ada Tanda Tanda Peningkatan Sedikit Mungkin Karena Di Daerah Daerah Yang Mulai Di Luar Daripada Jawa Di Indonesia Timur Mulai Ada Kecenderungan Peningkatan Kasus Tapi Mudah-mudahan Tren Ini Akan Semakin Menurun Dan Maaf Ini Maksud Saya Tren Dunia Mohon Maaf Ini Trend Dunia Yang Terjadi Saat Ini Dan Walaupun Di Banyak Negara Ada Kecenderungan Meningkat Misalnya Di Amerika Tapi Secara Umum Trend Ini Semakin Mendatar Dan Mesti Kita Ingat Bahwa Semenjak Awal Februari Sampai Dengan Pertengahan Mei Saat Ini Ada Kurang Lebih Penambahan Hampir 40 Kali Dari Peristiwa Atau Kejadian Sebenarnya Ketiga Masih Di Cina Sana Jadi Ada Pertambahan Kurang Lebih 40 Kali Banyaknya Kasus Karena Pada Awal Februari Itu Kasusnya Masih Sekitaran 120 Ribu Sekarang Sudah Mendekat 4 Juta Kasus Di Seluruh Dunia Jadi Luar Biasa Pertambahannya Lanjut Nah Kalau kita Lihat Asia Tenggara Pun Juga Awalnya Singapura Berhasil Untuk Menekan Laju Pertumbuhannya Tapi Ternyata Di Bulan-bulan Terakhir Ini Malah Semakin Meningkat Kasusnya Yang Berkata Sebut Sebagai Apa Ini Peningkatan Kasus Kedua Dan Saat Ini Malah Singapura Menjadi Mempunyai Kasus Tertinggi Di Asia Tenggara Yang Disusul Dengan Kita Negara Kita Indonesia Dan Lanjut Bu Suan Kalau kita Perhatikan Bahwa CPR Kita Paling Tertinggi Di Asia Tenggara Dengan Angka 28,1% Dan Angka Kesembuhan Kita Di 71,1% Lalu Saya Garis Bawih Tentang CPR Dan CR Ini Adalah Bahwa Yang Saya Hitung Adalah Kasus Yang Close Jadi Yang Sudah Dinyatakan Sembuh Jadi Saat Ini Kasus Kematian Dari Seluruh Total Yang Sudah Dianggap Selesai Adalah Kematian Kita 28% Dan Kematian Angka Kesembuhan Kita Diangka 71% Kenapa? Karena Memang Situasi Di Negara Kita Yang Komorbit Kita Yang Masih Sangat Tinggi Sekali Sedangkan Tensus Kesehatan Kita Tingkat Penyakit 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 Kronis Kita Masih Sangat Tinggi Diantaranya Penyakit Radang Paru TBC Kita Masih Tinggi TBI Kita Masih Tinggi Kemudian Gangguan Pada Saluran Pernapasan Kita Pun Juga Masih Sangat Tinggi Dan Angka Kita Saat Ini Angka Terakhir Per Hari Ini Sebelum Dirilis Data Terbaru Itu Di Angka 12.776 Walaupun Juga Saat Ini Kita Sudah Mulai Tanda-tanda Ada Penurunan Atau Mulai Pendetaran Walaupun Walaupun Barangkali Memang Di Beberapa Wilayah Di Bagian Indonesia Timur Mulai Ada Tanda-tanda Peningkatan Artinya Bahwa Masih Sebagian Dari Provinsi Yang Ada Di Wilayah Indonesia Ini Justru Baru Mulai Outbreak Kecuali Daerah-daerah Jawa Sudah Mulai Penurunan Jadi Data Ini Kelihatan Mendatar Karena Jumlah Penduduk Kita Banyaknya Ada Di Daerah Pulau Jawa Kenapa Ada Tanda-tanda Pendataran Pada Data Yang Dirilis Oleh Satgas Lanjut Nah Kalau kita Sebelum-sebelumnya Banyak Prediksi Daripada Ahli Termasuk Dari Bapak Nas Memprediksi Bahwa Akan Terjadi Peninggian Kasus Pada Hari Ke 63 Atau Antara 63 Sampai Hari Ke 70 Kalau Kita Hitung Dari Tanggal 2 Maret Sebagaimana Pertama Kali Dirilis COVID Atau Pertama Kali Diumumkan Pasien Terkonfirmasi COVID-19 Itu Dari Hari Sampai Sekarang Memang Sudah Berada Di Angka 50 Hari Ke 50 Sampai Hari Ke 60 Jadi Memang Prediksi Kita Sudah Mencapai Puncak Pada Saat Ini Dan Mulai Ada Tanda Tanda Penurunan Dari Total Kasus Yang Ada Di Negara Kita Kecuali Pada Beberapa Wilayah Yang Saya Sampaikan Tadi Baru Mulai Tanda Tanda Out Lanjut Sama 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 Dengan Perhitungan Yang Dilakukan Oleh Teman Teman Di IPB Lanjut Sama Sama Tadi Jadi Perkirannya Perkirannya Bahwa Sekitar Akhir Mei Adalah Puncak Daripada Kasus Kemudian Kalau Kita Lihat Di Kalimantan Timur Sendiri Dan Berdasarkan Data Yang Ada Justru Kita Masih Dalam Tahap Outbreak Jadi Kita Baru Mulai Ada Tanda Tanda Peningkatan Sama Dengan Di Beberapa Negara Beberapa Daerah Wilayah Yang Ada Datanya Bisa Kita Lihat Bahwa Umumnya Pada Hari Ke-30 Sampai Hari Ke-40 Mulai Ada Tanda Peningkatan Yang Sangat Signifikan Sekali Persoalan Yang Kita Hadapi Adalah Ketersediaan Data Yang Akurat Kenapa Karena Informasi Yang Diumumkan Itu Yang Disampaikan Setiap Sore Adalah Hasil Daripada Kira-kira Pemeriksaan 7 Atau 14 Hari Sebelumnya Jadi Data Yang Dirilis Hari Ini Adalah Data Yang Sebenarnya Sudah Diambil 7 Sampai 14 Hari Yang Lalu Walaupun Demikian Hanya Itu Data Yang Bisa Kita Gunakan Sehingga Kami Mencoba Untuk Memendingkannya Dengan PDP Jadi Pasien Dalam Pengawasan Saat Ini Kaltim Pun juga PDP Sangat Meningkat Sekali Supaya Kelihatan Bahwa Apakah PDP Ini Ada Kecenderungan Untuk Lebih Banyak Positif Atau Negatif Kalau Kita Lihat Dari Bagian Ini Kelihatan Bahwa Yang Kuning Orang Terlihatan Kelihatan Sekali Bahwa Hasil Dari Pemeriksaan Laboratorium Suruh PDP Yang Kita Kirim Itu Cenderung Lebih Rendah Daripada Yang Positif Jadi Sehingga Dapat Kita Hasil Ini Dapat Memberi Gambaran Bahwa Sebenarnya Saat Ini Ada Tanda-tanda Peningkatan PDP Yang Sangat Sintikan Sekali Sehingga Wajarlah Ketika Kita Menganggap Bahwa Kita Baru Memasuk Ke Situasi Outbreak Jadi Kita Belum Pada Tahap Puncak Daripada Pandemi Di Kalimantan Timur Lanjut Nah Apa sih yang Mendorong Transmisi Yang Ada Di Negara Kita Ini Tentu Tadi Jumlah Populasi Kita Nomor 5 Terbanyak Di Dunia Dengan 268 Juta Penduduk Kemudian Menurut Saksenas Penduduk Kita 52 Persennya Berada Di Wilayah Urban Dengan Penduduk Yang Sangat Tinggi Juga Masyarakat Kita 14,8% Masih Menempati Rumah Dengan Luas Kurang Dari 8 Meter Persegi Sehingga Untuk Menjadi Distancing Social Distancing Sangat Sulit Dengan Ukuran Rumah Seperti Gini Kemudian Angka Penumpuni Kita Sangat Tinggi Sudah Saya Sampaikan Di Awal Kemudian Habit Kita Adalah Kebiasaan Untuk Cuci Tangan Kita Sangat Rendah Sekali Hanya 49,8% Penduduk Kita Yang Mempunyai Kebiasaan Cuci Tangan Mudah-mudahan Dengan Sosial Sangat Tinggi Kita Sudah Mulai Mencuci Tangan Saat Ini Dan Mudah-mudahan Itu Bertahan Sampai Selama-lamanya Setelah Bahkan Setelah Covid Kenapa Penting Karena Kasus Diare Kita Jadi Mungkin Karena Salah Satu Kebiasaan Itu Yang Mencuci Tangan Yang Masih Sangat Rendah Lanjut Nah Sebenarnya Kita Punya Modalitas Untuk Tidak Menyebar Virus Kos SARS-CoV-2 Ini Tidak Terlalu Menyebar Di Indonesia Karena Kita Punya Suhu Suhu Tropis Yang Dengan Suhu Tinggi Dan Kelumum Bapani Yang Sangat Tinggi Sehingga Itu Bisa Dianggap Sebagai Salah Satu Penghambat Terjadinya Penghambat Daripada Penyebaran Virus Kalau Kita Lihat Situasi Saat Ini Situasi Yang Mestinya Harusnya Tidak Terjadi Pertambahan Atau Penyebaran Yang Sangat Tinggi Tapi Ternyata Bahwa Modalitas Yang Kita Milik Itu Tidak Terlalu Berpengaruh Kenapa Karena Itu Tadi Sosial Behavior Kita Yang Lebih Dominan Kita Lebih Senang Berkumpul Saat Ini Masyarakat Disuruh Untuk Social Distancing Pun Itu Susahnya Untuk Kita Lakukan Masyarakat Kita Masih Tidak Terbiasa Dengan Peraturan Peraturan Yang Dibuat Tiba-tiba Jadi Dengan PSBB Saja pun Masih Banyak Yang Langgar Dan Memang Adat Ketimuran Kita Yang Membuat Kita Masih Sering Berkumpul Bersilaturahim Dan Inilah Yang Menjadi Faktor Utama Terjadinya Penyebaran Kasus Yang Terjadi Di Negara Kita Lanjut Oke Pemerintah Juga Sudah Berupaya Untuk Memberikan Hambatan-hambatan Contohnya Dengan Terbitnya Banyak Kebijakan Jadi Banyak Sekali Kebijakan Sehingga Bahkan Kadang-kadang Kebijakan Itu Ada Kebijakan Yang Satu Dengan Yang Saling Ber Tentangan Saya Kira Kebijakan Bisa Kita Baca Sendiri Lanjut Yang Yang Paling Lanjut Oke Oke Di Balik Sebelumnya Pak Anton Terakhir Ada Surat Dadaran Dari Kementerian Perhubungan Yang Akan Segera Membuka Jalur Jalur Penerbangan Ini kan Menjadi Suatu Hal Yang Sangat Berisiko Mungkin Karena Kita Melihat Data Pertambahan Kasus Sudah Mulai Mendatar Dan Ada Kecenderungan Menurun Sehingga Muncul Lagi Kebijakan Lain Yaitu Dibuatnya Surat Edaran Dari Satgas Syarat-syarat Melakukan Perjalanan Saya kira Ini sangat Bagus Sekali Mudah-mudahan Syarat-syarat Ketat Yang Dipersyaratkan Satgas Misalnya Adalah Semua Orang Yang Terbang Atau Akan Berpergian Harus Bebas Dari COVID Yang Dibuktikan Dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Apakah Itu Pemeriksaan Laboratorium PCR Maupun Dengan Rapid Test Persoalan Persoalan Lainnya Muncul Adalah Ketiga Bicara Rapid Test Karena Sayangnya Tidak Disebutkan Standarisasi Rapid Test Yang Ada Di Satgas Mudah-mudahan Ada Aturan Tambahan Lagi Syarat-syarat Rapid Test Karena Saat ini Begitu Banyak Vendor Yang Menjual Rapid Entah Kualitasnya Seperti Apa Sensitifitas Dan Spesifitasnya Seperti Apa Kalau Kita Ketemu Rapid Rapid Yang Sensitifitasnya Sangat Tinggi Secara Ilmu Komunitas Kesehatan Komunitas Artinya Bahwa Banyak Yang Terjaring Itu Lebih Aman Daripada Ketiga Menemukan Alat Rapid Test Yang Sensitifitasnya Sangat Rendah Sekali Ini Berbahaya Karena Akan Terjadi Fals Negatif Ketiga Sensitifitasnya Tinggi Yang Tinggi Adalah Fals Positifnya Itu No Problem Hanya Mergikan Bagi Orang-orang Yang Akan Melakukan Perjalanan Karena Tidak Dijinkan Tapi Yang Secara Dari Sisi Transmisi Penyakit Kita Sangat Khawatir Ketiga Menemukan Rapid Test Yang Sensitifitasnya Sangat Rendah Karena Akan Terjadi Yang Kita Sebut Fals Negatif Yang Sangat Tinggi Sehingga Ada Orang-orang Yang Mestinya Terindikasi COVID Bisa Lolos Dalam Tes Daripada Rapid Tersebut Lanjut Pun demikian Dengan Provinsi Kalimantan Timur Juga sudah Menyikapi Jauh-jauh hari Terkait dengan Penyebaran COVID Dimana Gubernur Sudah Membuat Edaran Terkait dengan Bagaimana Masyarakat Untuk Menjaga Social Distancing Dan Selalu Melakukan Germas Gerakan Hidup Masyarakat Sehat Dengan Selalu Rajin Mencuci Tangan Dan Menggunakan Masker Dan Edaran Yang Dikeluarkan Oleh Gubernur Kalimantan Timur Mulai Berlaku Dari Sejak Tanggal 17 Maret Dan Berakhir Tanpa Ada Waktu Sampai Ada Pembertahuan Lebih Lanjut Pun Demikian Dengan Rektor Universitas Mula Warman Untuk Sivitas Akademika Pun juga Sudah Diatur Bahwa Sejak Tanggal Aprin Sudah Diatur Untuk Tidak Ada Kegiatan Sivitas Akademika Dan Selanjutnya Sudah Diperbaharui Sampai Dengan Tanggal 1 Mei Berdasarkan Usulan Satgas Lanjut Apa Apa Yang Dilakukan Oleh Satgas Mencoba Untuk Memproyeksi Kira-kira Angka Kejadian Dikal Tim Seperti Apa Jadi Dengan Data Yang Ada Kita Coba Proyeksi Dengan Bantuan Teman-teman Dari Tim Kebijakan Dari Satgas Yang Teman-teman Dari Dosen MIPA Matematika Dan Statistik Dengan Menggunakan Metode Generalized Logistic Growth Mencoba Memetakan Atau Memproyeksi Kasus Yang Terjadi Di Kalimantan Timur Dengan Beberapa Parameter Dari Gambar Ini Kelihatan Bahwa Parameter Yang Digunakan Itu Estimasi Yang Diperkirakan Baik Itu PDP Maupun Terkonfirmasi Positif Semuanya Secara Realnya Mendekati Garis Proyeksi Sehingga Metode Yang Digunakan Dan Parameter Yang Digunakan Dianggap Sahih Dan Bisa Dilakukan Untuk Prediksi Berdasarkan Parameter Ini Lanjut Satgas Melihat Bahwa Puncak Daripada Kasus PDP Yang Ada Di Kalimantan Timur Ini Yang Warna Merah Akan Terjadi Pada Hari Ke 50 Atau Kira-kira Pada Akhir April Sampai Dengan Awal Mei Dan Puncaknya Kurang Lebih Berada Pada 900 Kasus Dan Kemudian Disusul Dengan Terkonfirmasi Positif Atau COVID Positif Itu Akan Terjadi Pada Selang Waktu Sekitaran Hari 100 Atau Pertengahan Akhir Mei Atau Sampai Dengan Awal Juni Dengan Kira-kira Jumlah Jumlah Kasus Sekitar 600 Lanjut Dan Untuk Kasus Positif Itu Akan Menurun Setelah Hari Ke 183 Akan Menurun Secara Perlahan Sampai Dengan Kira-kira Tanggal 18 September 2020 Jadi Sekitaran Tengah September Baru Akan Terjadi Penurunan Kasus Dan Tidak Akan Sampai Pada Jidik Nol Karena Akan Berlanjut Sampai Kira-kira Setelah Tahun 2021 Jadi Kemungkinan Kita Akan Masih Ketemu Kasus COVID Sampai Tahun 2021 Lanjut Ini Sama Dengan Prediksi Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Di Satgas COVID Samarinda Sama Prediksinya Kurang Lebih Puncaknya Pada Akhir Mei Sampai Awal Juni Lanjut Nah Apa sih Yang Apa yang Dimiliki oleh Bangsa Ini Terkait dengan Kalimantan Timur Khususnya Terkait dengan Daya dukung Sarana Kesehatan Kita Perlu kami Informasikan Bahwa Jumlah rumah Kita di Kalimantan Timur Ini Mempunyai Sarana Kurang Lebih 100 1749 Tempat Tidur Untuk Merawat Seluruh Pasien Baik COVID Maupun Pasien Non COVID Lanjut Dan Secara khusus Pasien-pasien Isolasi Sudah Disediakan oleh Dinas Seluruh rumah sakit 12 rumah sakit Terujukan COVID Yang ada Kalimantan Timur Kurang Lebih Ada 294 Bed Atau Tempat tidur Untuk Isolasi Pasien COVID Yang Berat Jadi Yang berat Sudah mempunyai Bed Kurang Lebih 294 Dan Yang Ringan Sampai Sedang Pemerintah Masing-masing Pemerintah Daerah Sudah membangun Rumah sakit Rumah sakit Darurat Yang diperuntukkan Untuk PDP Maupun yang terkonfirmasi Positif Dengan gejala ringan Sampai Sedang Lanjut Nah Apa yang dimiliki Kalimantan Timur Terkait Dengan Daya Dukung Tenaga Medis Ya Perlu kami Sampaikan Bahwa Saat ini Kita mempunyai Dokter Baik Secara Keseluruhan Kurang Lebih 2000 812 Total Dokter Yang ada Di Kalimantan Timur Dengan Perincian 728 Dokter Spesialis Dan 2008 Dokter Umum Kemudian Selama ini Untuk Kasus COVID Kita pahami Bahwa Yang bertanggung jawab Penuh Atau Dokter Penanggung jawab DPJP Kita sebut Dokter Penanggung jawab Pasien Itu Spesialis Paru Penyakit Dalam Untuk Anak Penyakit Anak Jadi Tiga Dokter Ini Sebagai DPJP Yang jumlahnya Masing-masing Untuk Paru 24 Orang Kemudian Penyakit Dalam 74 Dan Anak 70 Orang Yang perlu Kami Sampaikan Bahwa Saat ini Ada Kebicaraan Dari KKI Maupun Dari Bid Bahwa Seluruh Dokter Yang Ada Indonesia Ini Diberikan Kompetensi Untuk Bisa Menangani COVID-19 Jadi DPJP Tidak Hanya Paru Spesialis Penyakit Dalam Dan Spesialis Anak Tetapi Seluruh Dokter Yang Akan Kita Latih Yang Kita Sebut Sebagai Dokter Semesta Untuk Diberikan Kompetensi Untuk Bisa Merawat Pasien COVID-19 Dengan Kriteria Bahwa Dokter Dokter Spesialis Diluar Dari Paru Penyakit Dalam Dan Anak Dan Dokter Umum Itu Akan Diberikan Pelatihan Untuk Bisa Mempunyai Kompetensi Untuk Menjadi DPCB Pasien COVID-19 Dengan Sarat Pasien Ringan Sampai Dengan Pasien Sedang Khusus Untuk Pasien Pasien COVID-19 Yang Berat Semuanya Masih Diserahkan Kepada Paru Penyakit Dalam Maupun Kepada Anak Dan Termasuk Dokter Spesialis Anastasi Yang Jadi Persoalan Di Kalimantan Timur Adalah Penyebaran Dokter Yang Belum Terlalu Merata Misalnya Di Berau Bontang Kute Barat Saat Ini Mulai Terjadi Peninggian Kasus Pun Juga Di Kute Timur Sementara Spesialis Parunya Kute Barat Tidak Ada Kute Timur Hanya Satu Kemudian Dan Penyakit Dalamnya Sangat Terbatas Sekali Ini Yang Jadi Persoalan Sebenarnya Di Dalam Penanganan COVID Apalagi Di Mahulu Tidak Ada Sama Sekali Dokter Dokter Spesialis Ini Yang Akan Menjadi Kendala Kendala Kedepan Sekiranya Terjadi Peninggian Kasus Yang Sangat Tinggi Sekali Lanjut Nah Apa yang Sudah Dilakukan Satga Unmu Sendiri Yang Pertama Adalah Bagaimana Mensosialisasikan Baik Itu Kepada Sipitas Akademik Maupun Masyarakat Luas Terkait Dengan Bahaya Bahaya Atau Penyebaran Dari COVID-19 Jadi Melalui Media Online Maupun Media Mainstream TV Nasional Dan Lokal Kemudian Media Media Sosial Kami Memanfaatkan Mahasiswa-mahasiswa Kita Untuk Secara Aktif Dan Gencar Seperti Semacam Buser Untuk Selalu Menyiarkan Atau Men-share Seluruh Perihal COVID-19 Bagaimana Cara Mencegah Dan Bagaimana Cara Penyebarannya Termasuk Dengan Baliho Pun Juga Dengan Media Media Online Beberapa Hal Yang Sudah Kita Lakukan Adalah Dengan Menyediakan Secara Langsung Membuat Bekerjasama Dengan Fakultas Teknik Membuat Cuci tangan Baik Itu yang Cuci tangan Otomatis Maupun Cuci tangan Manual Yang Kita Tempatkan Di Tempat-tempat Atau Pusat-pusat Keramaian Baik Itu Di Pasar Maupun Di Kantor Dan Juga Termasuk Di Rumah Sakit Kemudian Juga Kita Sudah Membuat Medul Berkerjasama Dengan Fakultas Kedokteran Dan Juga ID Wilayah Kalimantan Timur Untuk Bagaimana Membantu Masyarakat Kita Yang Saat Ini Kesulitan Untuk Mengakses Atau Mendapatkan Konsultasi Terkait Dengan Penyakit Yang Dialaminya Jadi Bukan Yang Penyakit Non-Covid Karena Saat Ini Seluruh Fasilitas Kesehatan Ada Anjuran Dari Pementerian Untuk Menurunkan Atau Mengurangi Waktu Layanan Dan Juga Jumlah Pasien Yang Harus Ditangani Sehingga Pasien-pasien Yang Gejala Ringan Ataupun Tidak Terlalu Ringan Sampai Sedang Itu Bisa Konsultasi Melalui Online Dan Saat Ini Medul Sudah Melayani Setiap Hari Pasien-pasien Untuk Konsultasi Rata Pasien Di atas 10 Sampai 20 Orang Perhari Yang Dilayani Kemudian Juga Atas Inisiatif Dari Satgas Khususnya Penanggulangan Bidang Penanggulangan Karena di Satgas Ada 3 bidang Bidang sosialisasi Mohon maaf Kira-kira 1 menit lagi Ada sesi pertanyaan Banyak pertanyaan Terima kasih Bidang sosialisasi Bidang penanggulangan Yang juga sudah berbagi Dan yang terakhir Adalah Juga Satgas Sementara Membuat jamu Yang kita bagikan Kepada masyarakat Masyarakat kita Atau tenaga-tenaga Yang rentan sekali Untuk menambah Imunitas mereka Isinya Daun kelor Meniran Kunyit Jahe Dan sambiloto Dan juga Maduk lulut Yang kita kombinasikan Lanjut Lanjut Dua slide lagi Lanjut Lanjut Oke Dan yang terakhir Adalah Bahwa Satgas Sudah membuat Rekomendasi Kebijakan Kepada Universitas Mula Warma Dalam hal ini Rektor Dan sudah Ditindak lanjuti Yaitu yang pertama Memperpanjang Masa pembelajaran Di rumah Atau kampus lockdown Sampai akhir Juni 2020 Dan disikati Rektor Dengan berakhir pada Mei Dan akan diperpanjang Kemudian Dengan penilaian Daripada Atau analis Daripada Satgas Kemudian Himbawan Rektor Terhadap seluruh Sipitas Akademika Dan tenaga pendidikan Untuk Tidak mudik lebaran Pun juga Sudah ditindak lanjuti Dan Untuk keterlibatan Fakultas Dalam Penanganan COVID Yang berkoneksi Dengan Satgas COVID-19 Kemudian Merekomendasikan Agar program KKN Dapat diarahkan Untuk membantu Segala aspek Penanganan pandemi COVID-19 Sebatas yang Masih bisa dilakukan Oleh mahasiswa KKN Dan juga Satgas Sementara ini Melakukan KKN Khusus ya Ditangani oleh Propesti Kemudian Membentuk tim Untuk mengkaji Dampak ekonomi Dan juga Mengkaji Sistem pendidikan Online kita Yang saat ini Sementara berlanjut Lanjut Terakhir adalah Bahwa rekomendasi Satgas Kepada pemerintah daerah Mengusulkan Untuk Membuat PSBB Pada Secara Selektif Kepada beberapa Kabupaten kota Yang ada di Kalimantan Timur Khususnya di Balipapan Yang saat ini Sudah terjadi Penyebaran Transmisi lokal Saya kira itu Terima kasih banyak Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas Atas Mamparan yang Menarik Tangan Perkembangan COVID Terutama Di Kampungan Timur Hingga Terakhir ini Kita Punya Waktu Sangat Singkat Kita Sebelum 1530 Sudah Terakhir Karena Masuk Waktu Asar Ada Banyak Pertanyaan Prof Lidit Apa Sudah Siap Ini Saya akan Bacakan Ada Beberapa Pertanyaan Nanti Kami akan Pindah Saya langsung Gabung Dua Pertanyaan Prof Ada Pertanyaan Pertama Yaitu Antara Makanan Dan Suplemen Makan Pangan Fungsional Dan Suplemen Kira-kira Mana Lebih Baik Dan Sekaligus Menyambung Pertanyaan Kedua Yaitu Bagaimana Tentang Minuman Fermentasi Prof Untuk Kain Tidak Daya Tahan Tubuh Yang Kedua Apa Tadi Tentang Minuman Fermentasi Itu Bagaimana Kasiatnya Untuk Meningkatkan Daya Suplemen Tadi Sudah Gambarkan Bahwa Kalau Suplemen Itu Berarti Meningkatkan Ekstraksi Men Substance Yang Disebut Menjadi Ikon Bahwa Itu Pangan Fungsional Jadi Kalau Diekstrak Memang Lebih Tinggi Tapi Kita Kehilang Pleasure Itu Kesenangan Saat Mengkonsumsinya Contohnya Tadi Buah Apel Kita Makan Buah Apel Enak Tapi Di Dalamnya Ada Quercet Tapi Konsentrasinya Menjadi Rendah Kalau Kita Ekstrak Menjadi Tinggi Pleasure Nya Hilang Itu Ya Kemudian Makanan Fermentasi Makanan Fermentasi Apa Kalau Makanan Fermentasi Memang Pada Umumnya Kayak Tempe Lebih Baik Tapi Lebih Baik Terutama Yang Indigen Dan Pada Umumnya Semuanya Meningkatkan Mengandung Senyawa Fungsional Dan Pasti Bisa Meningkatkan Sistim Imun Tapi Ada Beberapa Makanan Fermentasi Yang Tidak Boleh Atau Minuman Fermentasi Yang Alkoholnya Tinggi Jadi Tergantung Jenis Makanan Fermentasi Yang Harus Spesifik Oke Masih Masih Pindah Sebenarnya Ke Dr. Natan Apal Masih Tersambung Ini Terkait Dengan Pangan Jadi Ada Satu Pertanyaan Menarik Apakah COVID-19 Bisa Menular Lewat Makanan Dok Kira-kira Ada Tanggapan Hari ini Sekali lagi Sampai Hari ini Pelitian Ilmiah Belum Ada Yang Mendukung Semuanya Melalui Droplet Melalui Sistem Pernapasan Kita Jadi Misalnya Ketika Ada Makanan Yang Kita Makan Dan Ternyata Ada Mengandung Virus Di sana Tentu Dia akan Masuk Melalui Saluran Pernapasan Karena Antara Saluran Antara Mulut Saluran Digestif Dan Pernapasan Kita Ada Percabangannya Jadi Semua Masakan Semua Makanan Yang Dimasak Tentu Tidak Sebagai Sumber Penularan Kecuali Ketiga Makanan Itu Terkontaminasi Sekali lagi Terkontaminasi Jadi Mohon Diingat Bahwa Ketiga Pesan Makanan Makanan Jadi Dari Luar Ingat Bahwa Ketiga Diantar Itu Kans Untuk Terkontaminasi Itu yang Mesti Harus Dijaga Baik Itu Dalam Kemasannya Maupun Ketiga Saat Disajikan Ini Hal-hal Yang Mesti Harus Kita Jaga Baik Tapi Secara Um Tidak Akan Melalui Oral Semuanya Melalui Sistem Pernapasan Kita Saya Kira Itu Mudah-mudahan Dipahami Terima kasih Saya kembali Ke Prof Rindidok Ada Dua Pertanyaan Lagi Yang Pertama Menarik Bahwa Bagaimana Cara Mempertahankan Imunitas Untuk Mereka Yang Kemampuan Daya Belinya Rendah Pada Zaman Ini Dan Sekaligus Saya Sambung Pertanyaan Berikutnya Ada Yang Bertanya Bagaimana Cara Mengolah Gadung Karena Sepertinya Gadung Cukup Tentu Yang Pertama Sesuai Dengan Konteks Atau Topik Kita Ini Adalah Memilih Makanan Fungsional Sayur Dan Buah Saya Kira Untuk Konsumen Dengan Masyarakat Ekonomi Lemah Sayur Banyak Sekali Yang Bisa Terjangkau Kalau Buah Memang Relatif Mahal Kemudian Ada Juga Beberapa Makanan Fermentasi Temp Lebih Murah Dibandingkan Misalnya Daging Atau Yang Lain Artinya Ya Dalam Konteks Ini Dengan Pengetahuan Yang Tadi Bisa Memilih Mana Yang Murah Kemudian Yang Kedua Cara Mengolah Gadung Ini Yang Menarik Sekali Gadung Itu Mengandung Prekursor Atau Calon Racun Prekursor Racun Ini Terdapat Di Dalam Satu Mili Di Satu Senti Permukaan Umbi Gadung Kalau Kita Kupas Terjadi Proses Reaksi Pembentukan Dari Prekursor Berubah Menjadi Racun Tadi Yang Yang Saya Kemukakan Prekursor Nya Namanya Dios Korin Dios Genin Tapi Kalau Yang Ditanyakan Bagaimana Mengolah Gadung Secara Aman Nah Kemudian Saya Ada Bukunya Saya Nulis Buku Teknologi Pengolahan Gadung Mungkin Nanti Japri Aja Kalau Ingin Jelas Ada Buku Teknologi Pengolahan Gadung Yang Saya Tulis Bukunya Biru Diterbitkan Oleh Media Perdana Jogja Masih Ada Bu Ya Banyak Sekali Yang Menarik Saya Pindah Ke Dota Natan Dota Natan Tadi Ada Pertanyaan Juga Untuk Kenala Sumber Kedua Belakangan Muncul Istilah Berdamai Dengan COVID-19 Kira-kira Ada Tanggapan Tentang Hal Ini Saya Kira Salah Satu Strategi Barangkali Yang Bisa Ditempu Yaitu Tadi Bahasa Berdamai Dengan COVID-19 Yang Dimaksud Dalam Hal Ini Ada Pengertian Nya Adalah Bahwa Kita Harus Menyiapkan Heart Immunity Kita Tadi Sudah Disampaikan Prof. Indrid Terkait Dengan Penyiapan Sistem Imun Kita Jadi Kalau Kita Bicara Berdamai Berarti Sebenarnya Kita Sudah Siap Dengan Sistem Imun Kita Itu Hal Yang Mesti Harus Dipahami Jadi Ketika Kita Berbicara Berdamai Karena Mau Tidak Mau Lambat Atau Cepat Tentu Kita Akan Terkontaminasi Dengan Virus Karena Ini Akan Berlangsung Panjang Berlangsung Terus Jadi Memang Satu-satunya Cara Yang Harus Kita Lakukan Adalah Tadi Itu Harus Menyiapkan Sistem Imun Kita Jadi Itulah Barangkali Yang Dimaksud Dengan Berdamai Dengan COVID-19 Tapi Sebelum Itu Sebelum Kita Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Sistem Imunitas Atau Head Immunity Mesti Harus Ada Langkah-langkah Yang Ekstrim Yang Mesti Harus Dilakukan Pemerintah Yaitu Bagaimana Menghambat Penyebaran Dengan Cara PSB Yang Ketat Tadi Saat Kalimantan Timur Kan Belum Ada Muncul PSB Yang Tentu Dengan Pertimbangan Pertimbangan Ekonomi Kemarin Waktu Saat Rapat Atau Saat Web Seminar Dengan Publik Dengan Kalim Post Saya Sudah Sampaikan Kepada Pak Wagup Maupun Pak Wali Kota Bahwa Ada Satu Metode Yang Saat Ini Barangkis Sebenarnya Ditiru Oleh Beberapa Negara Yang Kita Sebut Sebagai Hammer Dan Apa Ini Maksud Saya Kita Harus Mengketatkan Kemudian Kita Melonggarkan Jadi Jadi Pertama Kita Ketat Dulu Kemudian Setelah Itu Kira-kira 14 Atau 20 Hari Kita Longgarkan Sedikit Kalau Tiba-tiba Ada Pertambahan Kita Ketatkan Lagi Nah Inilah Yang Diteritiru Negara-negara Semacam Amerika Sekarang Dimana Mulai Melonggarkan Karena Kenapa Ekonomi Harus Berputar Ketika Terlalu Ketat Tentu Risiko Ekonomi Terlalu Besar Dampak Ekonomi Terlalu Besar Dan Strategi Itu Diambil Untuk Memperpanjang Atau Sehingga Itu Akan Semakin Panjang Selama Puncak Kita Turunkan Tentu Waktunya Akan Semakin Panjang Apa Keuntungannya Keuntungannya Sarana Layanan Kesehatan Kita Tidak Kolaps Jadi Bisa Tertangani Semuanya Sampai Akhirnya Ketika Pada Suatu Periode Tertentu Kita Akan Sudah Temukan Obat COVID-19 Virusnya Dan Vaksinnya Sementara Dikejar Saat Ini Saya Kira Itu Dr. Sundari Terima kasih Ini Waktu Sudah Mendekati Akhir Keprof Lid Kembali Dok Pertanyaan Yang Terakhir Saya Gabungkan Dua Hal Yang Pertama Ada yang Bertanya Tentang Food Combining Dan Perspektifnya Dengan Masalah Pangan Fungsional Ini Dan Satu Lagi Pertanyaan Terakhir Terkait Habatus Sauda Yang Cukup Menarik Perhatian Apalagi Sekarang Adalah Di Bulan Puasa Kira-kira Dalam Bentuk Apa Yang Terbaik Habatus Sauda Untuk Bisa Kita Konsumsi Itu Mungkin Pertanyaan Terakhir Untuk Sesi Siang Menarik Yang Pertanyaan Hubungannya Dengan Food Combining Food Combining Memang Bagus Itu Sebetulnya Pesan Dari Diversification Food Combining Langkahnya Ke sana Tapi Harus Punya Pengetahuan Mengcombine Dengan Apa Contohnya Misalnya Minum Jus Dengan Apa Itu Menu Ikan Laut Ikan Laut Konsumnya Tinggi Sekali Jus Asam Citra Dan Asam Organiknya Tinggi Sehingga Terjadi Pembentukan Reaksi Penggaraman Atau Terjadi Penggabungan Antara Asam Dan Garam Seperti Maaf Jengkol Dengan Sudah Makan Jengkol Banyak Minum Soda Asam Jengkol Beraksi Dengan Natrium Yang Dari Soda Membentuk Suatu Garam Jadi Food Combining Bagus Sepanjang Dengan Basic Yang Benar Saya Kira Kita Butuh Tuntunan Orang Yang Hari Kemudian Yang Kedua Menarik Sekali Pertanian Juga Jadi Hap Soda Dikonsumsi Dalam Bentuk Apa Sekarang Ada Yang Bubuk Ada Yang Kapsu Ingat Bahwa Yang Namanya Antioksidan Itu Langkai Mayat Saya Kalau Mengganggu Si Itu Antioksidan Siapa Yang Melangkai Oksigen Yang Mengoksidasi Jadi Dia Menawarkan Dia Itu Nah Kalau Dia Terbuka Dan Memanagenya Juga Harus Tahu Bukan Hanya Mengkonsumsi Kalau Dia Dalam Bentuk Bubuk Dan Sering Dibuka Lebih Cepat Rusak Daripada Disimpan Di Dalam Suatu Kapsul Sehingga Dia Terlindungi Dari Oksigen Saya Kira Itu Penting Juga Untuk Tuhan Kita Saya Kira Cukup Terima Kasih Oke Terima Kasih Prof Dan Ini Sepertinya Waktu Sudah Mendekati Jam 15.30 Saya Mohon Maaf Kepada Seluruh Partisipan Yang Sudah Mengajukan Pertanyaan Karena Memang Waktu Yang Sangat Terbatas Kami Di Waktu Bagian Tengah Di Sambal Indah Sebentar Lagi Masuk Waktu Asar Sehingga Acara Webinar Seri Keempat Dari LP2M Universitas Malaman Pada Siang Hari Ini Mau Sudah Mau Harus Kami Akhiri Sampai Di Sini Sebelumnya Kami Ucapkan Terima Kasih Yang Sebesarnya Kepada Prof Lindit Yang Sudah Bersedia Menjadi Darah Sumber Kami Di Sini Terima Kasih Prof Kemudian Kepada Pertanatan Yang Sudah Memberikan Banyak Hal Terkait Kondisi COVID-19 Di Kalimantan Timur Dan Hal Terkait Satgas COVID-19 Unmul Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Sama Partisipan Yang Saya Lihat Bahkan Datang Sampai Dari Papua Muncul Di Partisipan Pada Webinar Pada Siang Hari Ini Kami Berterima Kasih Bahwa Mau Jauh-jauh Datang Sampai Samarida Jadi Mungkin Kedepan Mungkin Bisa Benar-benar Jalan-jalan Kesamanya Demikian Mungkin Acara Webinar Pada Siang Hari Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Narasumber Kiranya Itu Saja Saya Tutup Acaranya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Prof Terima Kasih Saya Kembalikan PLP 2M Jika Ada Hal Yang Mau Disampaikan Video Atau Bagaimana Silakan Terima Kasih Bu Dokter Suwandari Terima Kasih Prof Rindid Dokter Dokter Natan Atas Waktunya Jadi Ada Sedikit Pengumuman Untuk Sertifikat Ini Sedang Dalam Taraf Pengerjaan Jadi Nanti Mudah-mudahan Bisa Kita Kalau Tidak Bisa Kita Email Satu Per Satu Kita Akan Di Satu Holder Tinggal Di Cari Saja Nanti Ada Nama Dan Nama Dan Webinar Keberapa Karena Jumlahnya Dari Empat Webinar Ini Sudah Mendekati Angka 800 Peserta Jadi Cukup Banyak Sertifikat Kemudian Yang Kedua Adalah Webinar Yang Terakhir Webinar Kelima Itu Akan Dilangsungkan Insyaallah Pada Tanggal 15 15 Mei Waktu Yang Sama Jam 2 Sampai Dengan 15 30 Dengan Tema Nanti Akan Di Posting Pada Jalur Whatsapp Whatsapp Grup Di Berbagai Channel Satu Lagi Terakhir Terima Kasih Kepada Rekan Rekan Semua Dari Ternate Dari Papua Dari Sumatera Ada Dari Aceh Dari Jakarta Dan Berbagai Wilayah Yang Tidak Sempat Saya Sebutkan Dari Nusa Tenggara Terima Kasih Atas Kehadirannya Semoga Ini Memperkuat Silaturahim Kita Walaupun Ini Masa Susah Buat Kita Semua Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin keluar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ijin keluar Terima kasih Wadah Yang Dari Diburkan Mahasiswa Tetapi Diajak Untuk Tetap Melakukan Aktivitas Belajar Dan Dosen Juga Melakukan Aktivitas Mengajar Terima kasih Wadah Moderator Terima kasih Ijin pamit Sama-sama Terima kasih Moderator Ijin pamit Ijin pamit Terima kasih Ijin pamit Sampai Kamit Ya Terima kasih Moderator Terima kasih Terima kasih Moderator Terima kasih Moderator Terima kasih Ijin pamit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Rumah Rumah kita Terima kasih 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 Terima kasih